Nah sahabat youtube, pada video kali ini saya ingin mengganti reflektor mata kucing pada mobil avanza menjadi reflektor bumper 3 fungsi Ini sudah saya beli secara online, terus juga reflektor mata kucing yang lama itu yang bawaan sudah saya buka, tinggal pasang Jadi saat lampu sen, lampu reflektornya juga ikut nyala Membuka reflektor mata kucing pada mobil avanza itu bisa dilakukan dari belakang sini ya, dibuka bautnya Ini bautnya, lihat kan itu, sebelah kiri itu ada pengaitnya, itu sih didorong aja Oke, saya kerjain dulu Terus bagaimana cara memasang kabel-kabelnya, bisa dilihat di video ini Jangan lupa klik tombol subscribe, kasih like, serta komentar Ini kabelnya dimasukin dahulu ke lubang yang tengah, lalu kita paskan untuk pengaitnya pada lubang kiri kanan, yang depan dahulu, baru yang belakang Ini saya dibantu oleh teman saya Pas Oke Plastiknya dicabut Nanti kita tinggal pasang kabelnya Untuk menyambungkan kabel, kita buka dulu stop lamp belakang ini Ada dua baut di sini Nanti kita sambungkan ke lampu rem, lampu sen, baik reflektor kanan dan reflektor kiri Nah ini udah saya sambungin, jadi kabel putih dari reflektor mode 3 fungsi ini Ini ke lampu senja, yang disini, terus kalau yang kabel merah itu ke lampu rem Kemudian kalau lampu sennya, ini yang warna kuning, sama untuk kabel masa yang warna hitam Oh iya, karena kabel dari bawaan reflektornya itu nggak sampai, itu harus disambung ya Terus juga masukin dari sini pakai kabel juga atau tali, kita tarik seperti itu Kita lanjut ya, saya tutup dulu, nanti selanjutnya mengerjakan yang sebelah kiri Nah untuk kabel reflektor yang sebelah kiri Ini yang kabel merah disambungkan ke lampu rem Kabel putih disambungkan ke negatif dari lampu senja Ini juga untuk lampu sen, dan ini untuk kabel masa yang warna hitam Warna kuning untuk lampu sen sebelah kiri Ini sudah dipasang dan sudah saya coba tadi tes nyala Nanti saya tutup dulu, nanti hasil air bisa dilihat Jadi kabel itu harus disambung karena kabel bawaan dari reflektornya itu nggak sampai ya Jadi disambung sendiri Oke, saya beresin dulu, nanti baru dilihat hasil akhirnya Ini hasil akhirnya, ini saat posisi lampu senja Nyala dua-duanya Nah ini reflektor, fungsinya jadi sand running ya Ini saya menggunakan lampu hazard Jadi kalau pun menggunakan lampu sand, nanti dia sand running dari dalam keluar Nah ini fungsi dari reflektor saat menginjak rem Jadi strobo, kedip-kedip Kita juga nanti lihat tampilan reflektor pada malam hari Nah ini penampakan reflektor mata kucing pada posisi lampu senja Ada kondisi gelap ya Nah ini posisi saat rem bekerja Saat menggunakan lampu hazard ataupun lampu sen Mode pada reflektor menjadi sand running Sehingga tampilan belakang mobil menjadi terang dan lebih menarik Nah sahabat youtube Pemasangan lampu reflektor mata kucing pada mobil avanza ini Pemasangannya cukup mudah Nah ini pada kondisi lampu senja Sebelum saya pasang lampu reflektor ini Saya memakai lampu LED RGB bagasi Tapi setelah saya pasang lampu reflektor mata kucing ini Lampu LED RGB nya saya lepasin Untuk pemasangan lampu LED RGB pada bagasi itu bisa disaksikan pada video sebelumnya Tampilannya terang Ini sebagai penambah faktor keamanan saja ini Kalau yang bawaan reflektor mata kucing itu kan lebih ke dalam Kalau yang variasi ini Dia pos banget jadi agak keluar sedikit bentuknya Sampai ketemu pada video saya selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu pada video saya selanjutnya